Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo mengadiri peringatan puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 di Taman Rakyat Seloyayu, Kabupaten Tegal. Di acara tersebut, Ganjar mengajak semua pihak untuk peduli lingkungan. Salah satunya dengan melakukan tata kelola sampah yang baik dari hulu hingga kehilir. Penanaman pohon mangeruf oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo menjadi salah satu kegiatan pada puncak perayaan lingkungan hidup sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Dalam kesempatan ini, Ganjar menekankan pentingnya pengolahan sampah dari hulu hingga kehilir. Dengan pengolahan sampah yang baik, tidak hanya dapat menjaga lingkungan, melainkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi semua pihak. Pengelolaannya mulai bagus, seperti yang ada di kudus tadi dicontohkan, yang organik diselesaikan di rumah dan tidak boleh keluar dari pekarangan. Nah, mereka-mereka diajari dengan komposter. Yang bisa keluar, yang anorganik, itu pun dipilah dan bisa dijual. Makanya punya nilai tambah. Puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diikuti sekitar seribu orang terdiri dari pelajar, perwakilan sekolah Adi Wiyata, kader dan aktivis lingkungan, juga perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten. Tim Liputan Ainews melaporkan.